Capek jualan tapi nggak kaya-kaya. Jangan-jangan, kamu nggak ngerti nih manajemen keuangannya. Yang bikin banyak orang jualan nggak kaya-kaya adalah banyak orang nggak sadar begitu uang mereka makin banyak, pengeluarnya naiknya banyak banget. Bahkan nggak jarang yang keluarnya malah lebih banyak daripada masuknya. Hah? Gimana maksudnya? Gampang gini deh. Dulu, waktu untung 1 bulan 5 juta, banyak orang bisa nabung atau mungkin invest lagi ke dalam bisnisnya sebulan 1 juta. Nah, terus begitu untungnya naik dari 15 juta, nabung atau investnya lagi tetap cuma 1 juta atau malah turun. Kok aneh? Apa yang bikin seperti itu? Nah, banyak yang nggak sadar gini. Begitu untungnya naik, gaya hidup naik. Contoh, dulu kalau makan di pinggir jalan bisa. Begitu omset naik, harus ke cafe. Atau, dulu beli baju 3 tahun sekali. Begitu omsetnya naik, tiap bulan harus ke Zara. Atau, dulu pakai Android murah asal bisa online mau. Sekarang, begitu udah tokonya rame. Halo dong kalau nggak pakai iPhone terbaru. Belum lagi, kalau kendaraan dulu bisa pakai motor butut, sekarang harus pakai Piagio terbaru. Hmm, gue juga pernah halamin sih. Kalau kalian, kenanya di mana? Kira-kira apa yang salah coba? Kaya sama kaya itu beda jalan. Hidup kita terlalu singkat buat bisa ngerasain keduanya.